Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Liga Champion Eropa di matchday keempat dan daftar tim yang sudah lolos ke babak 16 besar. Hasil pertandingan di grup A Manchester City berhasil taklukan kelebrek dengan skor 4-1, sedangkan RB Leipzig imbang 2 sama dengan PSG. Kemudian di grup B, AC Milan imbang 1 sama dengan Porto, sedangkan Liverpool menang 2-0 atas Atletico Madrid. Selanjutnya di grup C, Sporting menang 4-0 atas Besiktas, sedangkan Dortmund kalah 1-3 dari Ajax. Di grup D, Real Madrid unggul 2-1 atas Saktardones, sedangkan Sirip Teraspol kalah 1-3 dari Inter Milan. Di grup E, Dinamo Kiev kalah 0-1 dari Barcelona, sedangkan Bayern München menang telak 5-2 atas Benfica. Di grup F, Villarreal menang 2-0 atas Young Boys, sedangkan Atalanta imbang 2 sama dengan Manchester United. Di grup G, Wolfsburg menang 2-1 atas Salzburg, sedangkan Sevilla kalah 1-2 dari Lille OSC. Dan di grup H, Malmo kalah 0-1 dari Chelsea, sedangkan Juventus menang 4-2 atas Zenit. Dan berikut ini kelas main terbaru Liga Champions Europa sampai matchday keempat. Di grup A, kini Manchester City memimpin dengan koleksi 9 poin. Di peringkat 2 ada PSG dengan koleksi 8 poin. Dan di peringkat ketiga ada Club Break dengan koleksi 4 poin. Di grup A, tiga tim ini masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Sedangkan RB Leipzig sudah dipastikan tidak bisa lolos ke babak 16 besar. Kemudian di grup B, Liverpool sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Walaupun nantinya kalah di dua pertandingan tersisa, Liverpool akan finish di peringkat pertama. Sementara itu Porto, Atletico Madrid, dan AC Milan masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya di grup C, Ajax sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Walaupun nantinya kalah di dua pertandingan yang tersisa, Ajax akan finish di peringkat kedua. Karena berhasil menang head-to-head atas Dortmund. Sementara itu, satu slot lagi dari grup C masih diperebutkan oleh Dortmund dan Sporting. Sedangkan Basikta sudah dipastikan tidak bisa lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya di grup D, Real Madrid memimpin dengan koleksi 9 poin. Diikuti Inter Milan dengan koleksi 7 poin. Di grup D ini, empati masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Saktar Donets bisa lolos ke babak 16 besar, jika di dua pertandingan tersisa menang atas Inter Milan dan Serip Teraspol. Dengan catatan Inter Milan dan Serip Teraspol juga kalah dari Real Madrid. Kemudian di grup E, Bayer Munchen sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Walaupun nantinya kalah di dua pertandingan yang tersisa, Bayer Munchen akan finish di peringkat kedua. Sementara itu Barcelona, Benfica, dan Dinamo Kiev masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Kemudian di grup F, MU sementara ini memimpin dengan koleksi 7 poin. Diikuti Villar Real dengan koleksi 7 poin juga. Keempat tim di grup F masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Selanjutnya di grup G, Salzburg sementara ini memimpin dengan koleksi 7 poin. Diikuti Lilo SC dan Wolfsburg dengan masing-masing 5 poin. Kemudian Sevilla ada di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Di grup G ini, 4 tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Dan di grup H, Juventus sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Walaupun nantinya kalah di dua pertandingan tersisa, Juventus akan finish di peringkat kedua. Sedangkan satu slot lagi dari grup H masih diperbutkan oleh Chelsea dan Zenit. Dan berikut ini 4 tim yang sudah lolos ke babak 16 besar. Di grup H ada Juventus, di grup E ada Bayern München, di grup B ada Liverpool, dan di grup C ada Ajax. Nah gimana sob, tim jagoan kalian sudah lolos ke babak 16 besar belum nih? Selanjutnya untuk top skor sementara Liga Champion Eropa sampai mes day keempat, dipimpin oleh Lewandowski dengan koleksi 8 gol. Dikutis Sebastian Heller dengan koleksi 7 gol. Kemudian untuk top asis dipimpin oleh Bruno Fernandes dan Anthony dengan koleksi masing-masing 5 asis. Selanjutnya untuk top clean sheet dipimpin oleh Manuel Lewer, Cessny, dan Edward Mendy dengan koleksi 3 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan Liga Champion Eropa mes day kelima akan dihelat hari Rabu tanggal 24 November dan Kamis tanggal 25 November. Di hari Rabu tanggal 24 November jam 00.45 dini hari, pertandingan Dynamo Kiev lawan Bayern München ditayangkan video. Sedangkan Villarreal lawan Manchester United ditayangkan video dan SCTV. Dilanjut jam 3 dini hari pertandingan Barcelona lawan Benfica, Lilo SC lawan Salzburg, dan Sevilla lawan Walsburg akan ditayangkan video. Masih hari Rabu tanggal 24 November jam 3 dini hari, pertandingan Young Boys lawan Atalanta, dan Malmung lawan Zenith akan ditayangkan video. Sedangkan Chelsea lawan Juventus akan ditayangkan video dan SCTV. Selanjutnya untuk hari Kamis tanggal 25 November jam 00.45 dini hari, pertandingan Besiktas lawan Ajax akan ditayangkan video. Sedangkan Inter Milan lawan Saktar Donets ditayangkan video dan SCTV. Dilanjut jam 3 dini hari pertandingan Sporting lawan Dortmund, Atletico lawan AC Milan, dan Liverpool lawan Porto ditayangkan video. Masih hari Kamis tanggal 25 November jam 3 dini hari, pertandingan Seri Pteraspo lawan Real Madrid, dan Klubberg lawan Leipzig akan ditayangkan video. Sedangkan Manchester City lawan PSG akan ditayangkan video dan SCTV. Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan di video selanjutnya Sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sob. Do doh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Sobat.